Selamat sore teman-teman, memasuki hari ke-11 PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, kami akan melihat situasi di Jalan Tol Jorwe 1 atau Jakarta Autoring Road West 1 menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang. Perlu kami sampaikan, pada hari ke-11 PPKM Darurat di Jakarta, tepatnya tanggal 14 Juli 2021, usai bubaran kantor atau pulang kantor sekitar pukul 17.00, kami memulai perjalanan ini dari Tol Jorwe 1, yakni ruas kembangan penjaringan di mana Tol ini dioperasikan sejak Februari 2010. Perlu kami sampaikan, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Autoring Road yang disingkacor adalah rangkaian Jalan Tol yang melingkari bagian luar Jakarta yang telah dikenal sejak awal 1990-an. Jalan Tol ini pertama kali dibangun dan kemudian menjadi bagian dari Jor adalah seksi Cikunir Cakung pada tahun 1990. Dan saat ini Tol Jor sudah sampai gerbang Tol Cakung yang termasuk kawasan Jakarta Timur dan sudah menyambung ke seluruh Tol dalam kota. Saat ini kami sudah melintasi Simpang atau Playoper Rawabuaya untuk menuju ke bandara dan situasi Tol Jorwe 1 ini, sehari ini memang cukup sepi dan ini memang sangat berbeda dengan hari-hari biasanya sebelum diperlakukan BPKM darurat Pulau, Jawa, dan Bali meskipun di era pandemi biasanya masih lebih rame. Apalagi jauh hari sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu sebelum Maret 2020, Tol ini selalu rame karena memang Tol ini menjadi jalan pintas atau alternatif untuk menuju ke berbagai arah di kawasan selatan, timur, maupun Tangerang. Dan saat ini kami terus melaju ke arah barat sebelum nanti sampai di Simpang, pik bandara dan kami akan belok kiri menuju ke bandara. Lalu kami sampaikan, selama BPKM darurat berlaku di TKI, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, diantaranya adalah perkantoran, kemudian pendidikan, lalu restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan. Dan mengenai sektor perkantoran BPKM darurat ini, membatasi karyawan atau pekerja berdasarkan sektor atau perusahaannya. Ya, ini ada tiga kategori perusahaan yang di sektor non-esensial, esensial dan kritikal. Dan perusahaan wajib bergerak, perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan work from home atau WFH atau pekerja dari rumah terhadap seluruh karyawan. Kami saat ini sudah tiba di Simpang Bandara, di mana jalan ini kalau lurus akan menuju Pek 1 dan Pek 2, kami harus berpilok ke kiri untuk menuju tol bandara atau Profesor Setiatmo. Dan saat ini sudah berpilok kiri, dan kami akan mengambil jalur kanan, karena yang jalur kiri ini juga bisa nembus ke tol fluid atau tol dalam kota, baik Jawang, Priuk maupun juga ke arah fluid. Kami terus mengambil ke jalur kanan yang akan menyambung tol bandara dari arah dalam kota atau Profesor Setiatmo, nama jalan tol bandara ini. Kami terus mengarah ke barat, dan sore ini cuaca agak menduk sedikit, tetapi karena sudah menjelang petang, memang matahari sudah berada di pupuk barat, mungkin sebentar lagi akan terbenam. Perlu kami lanjutkan bahwa perusahaan sektor esensial wajib menerapkan WFH 50% dan diperbolehkan work from office atau WFO 50%. Sementara pada sektor kritikal, WFO dapat dilakukan 100% dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami terus mengarah ke barat. Situasi tol masih sepi dan perlu kami sampaikan, jalan tol yang mengarah barat ini ada, sejak dari fluid ada dua jalan tol, di mana yang pertama adalah berada di bawah sebelah kanan kami, ini adalah jalan assisting yang berada di bawah, sementara yang jalan layang ini, setengah layang ini, jalan yang pembangunan menyusul setelah ada jalan yang lama. Saat ini satu hari menjelang penambahan lokasi penyekatan di kawasan Jakarta, karena mulai besok tanggal 15 Juli, ada total 100 titik penyekatan yang akan mulai diperlakukan di kawasan DKI Jakarta, mulai pukul 6.00. Di mana 100 titik penyekatan ini, terdiri dari penambahan 25 titik, karena sebelumnya ada 25 titik, sejak awal PPKM darurat diperlakukan, dan untuk di dalam kota ada 19 titik, kemudian di tol ada 15 titik, dan potas-kota 10 titik, sementara di wilayah penyangga ada 29 titik, dan ruas Jalan Sutir Mantammer ada 27 titik penyekatan, sehingga totalnya akan mencapai 100 titik penyekatan, dan kami terus mengarah ke barat, dan sedikit lagi kami sedikit berbelok kiri menuju ke selatan sekarang, dan tidak lama lagi akan sampai di gerbang tol keluar bandara Soekarnata. Perlu kami sampaikan pula, berdasarkan PPKM darurat yang bergerak, ataupun waktu penjagaan di titik penyekatan, yakni pukul 6 hingga pukul 10 WIB, dan pukul 10 WIB hingga pukul 22 WIB, jadi para pekerja esensial dan kritikal diharapkan melintas kawasan penyekatan ini sekitar pukul 6 hingga 10 WIB. kami terus mengarah ke selatan dan sekitar lagi akan tiba di gerbang tol bandara Soekarnata, gerbang tol keluar maksud kami. dan suasananya juga masih sepi, dan hanya sesekali ada kendaraan yang melintas, dan ini memang sangat jauh berbeda dibanding waktu-waktu sebelumnya, karena di jalan ini biasanya hampir setiap saat sepanjang biasanya pukul 3.00-0.00 di hari hingga pukul atau hampir selama 2 WIB selalu ramai di gerbang tol ini. Tapi sejak pandemi memang berkurang, dan sekarang sejak diperlakukan PPKM darurat, makin berkurang lagi dan inilah kondisi terkini pada sore menjelang petang ini di kawasan gerbang tol bandara Soekarno-Hatta, yakni gerbang tol keluar, karena jika masuk memang tidak membayar ataupun tak kartu di gerbang tol ini. dan kondisinya masih cukup sepi, dan kami terus akan mengarah ke bandara Soekarno-Hatta untuk melihat situasi terkini di bandara internasional terbesar di Asia ini. Dan baru kami sampaikan pula bahwa nantinya kami tidak akan masuk ke terminal keberangkatan, tapi hanya melihat kondisi pengeterupan penumpang. Biasanya ada tempat pengeterupan penumpang, baik kendaraan pribadi maupun non-pribadi, di terminal keberangkatan. Kami hanya akan melihat situasi di terminal 2D dan 2E, kemudian di terminal 3 yang masih baru. Kami terus mengarah ke selatan menuju bandara Soekarno-Hatta, dan di sebelah kiri adalah jajaran atau kawasan perhotelan yang biasanya disediakan untuk para penumpang atau calon penumpang pesawat yang datang dini hari maupun juga yang berangkat dini hari supaya waktunya lebih dekat, tidak terburu-buru. Dan ini kawasan perhotelan di sekitar jalan menuju bandara setelah gerbang tol luar padi. Kami masih menuju ke arah barat dan situasinya juga masih sepi, dan di atas kami adalah jalan tol baru yang menuju ke Tangerang ataupun Cipondoh. Sehingga dari bandara ini memang banyak pilihan jalan tol untuk menuju ke berbagai arah baik di kawasan Jakarta, dalam kota, maupun Jakarta bagian luar atau selatan, timur, kemudian ke kawasan Tangerang dan Serpong. Kami masih terus melaju ke arah selatan, dan situasi masih sama seperti tadi kami awal berangkat, dan kami tidak membutuhkan waktu terlama untuk menuju ke bandara ini hanya kira-kira 15 menit dari Tol Jawa W1 tadi. Dan biasanya untuk menuju ke tempat ini jika kondisi normal sekitar 25 hingga 35 menit. Dan ini tentu menunjukkan bahwa situasinya sejak diperlakukan BPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, terutama situasi di kawasan Jakarta dan sekitar, memang sangat terasa dan terlihat bahwa memang dengan BPKM Darurat ini banyak warga yang tidak beraktifitas di luar rumah. dan ini terus menuju ke arah Barat dan nanti serit lagi akan berbelok ke kiri di mana sebenarnya jika berjalan lurus, itu akan menuju kawasan perdugangan atau kargo bandara Soekarno-Hatta dan terminal 3 bandara Soekarno-Hatta. Sementara jika berbelok kiri adalah menuju ke terminal 1, 1A, 1B, 1C, 1D dan terminal 2E dan 2D, 2E, 2F kami harus berbelok ke kiri karena akan menuju ke terminal 2D sementara terminal 1 nanti akan kami saksikan dari kecewaan bagaimana kondisi parkir yang biasanya penuh sesak apakah ada kendaraan atau tidak kami sudah berbelok ke kiri dan situasi jalan masih sama tidak ada penambahan kendaraan yang signifikan sejak kami tadi melintas di Jorwi 1 dan perlu kami sampaikan terminal 2D dan 2E ini digunakan untuk melayani penerbangan dan semua penerbangan internasional kecuali Garuda dan semua maskapai asing yang dilayani oleh PT Jasa Angkasa Semesta adalah salah satu kru darat bandara dan terminal 2E atau 2F untuk penerbangan internasional maskapai lokal kami terus menuju ke arah selatan sekarang dan kondisinya tadi di terminal 1 kami saksikan memang perpakiran cukup sepi hanya ada beberapa kendaraan dan saat ini sudah hampir tiba di persimpangan atau terminal 2 dan kami akan melihat tempat pengetropan penumpang keberangkatan di terminal 2 seperti apa saat ini baru tiba di terminal 1 dan jika pipilok ke kiri tadi adalah memasuki ke terminal 1 dan kami saksikan di sebelah kiri kami memang hamparan area parkir yang begitu luas memang tidak begitu banyak kendaraan yang parkir di situ ini menunjukkan bahwa terminal 1 pun juga kondisinya sangat sepi baik yang pekerja maupun juga para penjemput ataupun pengantar penumpang pesawat kami masih terus menuju ke selatan dan untuk melihat situasi di terminal 2 bandara Soekarnata sudah berbelok ke kanan sedikit nanti kami akan memasuki terminal 2 keberangkatan yang berada di jalur atas sementara terminal 2 kedatangan biasanya berada di bawah dan dekat area langsung terkoneksi dengan area parkir kami sudah hampir tiba di pintu masuk terminal 2 dan sedikit lagi kami akan berbelok ke kiri jalanan masih juga cukup sepi dan kondisi ini memang selama terminal ini dioperasikan sejak puluhan tahun silam itu belum pernah terjadi karena saat ini pandemi kami sudah menaik ke atas dan kami jika lurus tadi menuju ke terminal 2 kedatangan yaitu tempat penjemputan penumpang maupun area parkir pengunjung maupun juga penumpang dan saat ini sudah tiba di terminal 2 bandara Soekarnata yaitu terminal D dan kondisinya memang terlihat sangat sepi ambar tidak ada kendaraan yang mengetuk penumpang sama sekali tidak ada sore ini kami sudah melihat dari jauh hanya ada beberapa kendaraan bus yang sedang parkir apakah ini terpenumpang atau bukan kita belum tahu dan hanya beberapa mobil petugas yang sedang terparkir di area pengetropan penumpang terminal 2D keberangkatan ini dan kami terus melaju tidak berhenti di kawasan ini karena akan menuju ke terminal 3 untuk melihat situasi yang sama seperti apakah kondisi di terminal 3 perlu kami sampaikan bahwa terminal 3 yang akan kami lantasi tadi akan dipergunakan oleh masker penerbangan berbiaya murah awalnya yaitu Mandala dan Air Asia tapi sekarang setelah yang terbaru ini Garuda semua berada di terminal 3 ini untuk menuju ke terminal 3 kami harus memutar lagi karena jalannya tidak terkoneksi sehingga akan berbalik arah nanti akan berputar dan akan ketemu sedikit jalan yang kami lintasi di awal tadi hmm di terminal 3 juga saat ini telah dibuka oleh seluruh perubahan Garuda Indonesia dan maskapai pengguna lama akan tetap berada di tempat ini dan bandara Suta teman 3 ini dilancang oleh arsitek Perancis Paul Andrew yang juga merancang bandar atau bandara Charles de Gaulle di Paris Perancis kami terus melintas ke arah timur untuk memutar ke menuju ke bandara atau terminal 3 bandara Soekarnata perlu kami sampaikan bahwa dua pekan PPKM darurat berlaku jumlah penuang pesawat yang berangkat dari bandara Soekarnata juga turun drastis mengutip penjelasan senior manager of brand communication bandara Soekarnata M.Holek Muwardi bahwa ada 13.000 penumpang yang berangkat tiap hari dari bandara Suta saat PPKM darurat sementara jumlah ini menurut drastis jika dibanding sebelum PPKM yang ya ini sekitar 60 hingga 70.000 penumpang perharinya kami terus mengarah ke timur sedikit untuk berputar arah untuk menuju ke terminal 3 dan saat ini kami sudah berputar dan inilah putaran untuk menuju ke terminal 3 karena memang tidak terkoneksi langsung antara terminal 2 dengan 3 sementara jika terminal 1 dengan terminal 2 bandara Soekarnata cukup deket jaraknya dan tidak perlu memutar ke jauh kami sudah berputar arah kembali menuju ke terminal 3 bandara Soekarnata perlu kami sampaikan bahwa pada masa PPKM darurat ini penurunan penumpang tentu sejalan dengan hibuan pemerintah dimana masyarakat diminta untuk tidak melakukan perjalanan kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan pemeriksaan terkait syarat penerbangan bagi jalan penumpang telah diperketat sejak PPKM darurat berlaku dan penumpang sudah memahami dengan baik syarat untuk perjalanan udara tersebut kami sudah mengarah ke barat sekitagi akan menanjak menuju jalan ataupun terminal 3 keberangkatan baik untuk kedatangan maupun keberangkatan memang harus melintasi kleopor ini dulu sebelum nanti terpecah menjadi dua di sisi atas kami terus berjalan ke arah barat sudah berbelok kekir sedikit dan akan memasuki area jalan terminal 3 dan saat ini sudah menuju ke jalan atau sudah sampai di jalan yang mengarah ke terminal 3 bandara dan sukarata dan jalan ini nanti depan akan terpecah menjadi dua satu untuk menuju ke jalur keberangkatan sementara satu lagi untuk jalur kedatangan penumpang dan kondisi saya ini sudah semakin sore meskipun belum gelap tapi sudah hampir pukul 17 30 dan inilah persimpangan yang ke jalur kedatangan ternyata ditutup dan kami memang masuk ke jalur keberangkatan dan sebelah kiri yang tadi mestinya untuk jalur kedatangan kedatangan penumpang pesawat baik bagi penjemput maupun juga kendaraan lain yang beroperasi di situ baik taksi maupun juga online dan di depan kami adalah ada sebuah bus yang mungkin akan nge-drop penumpang tetapi secara umum kondisi ini juga masih sepi dan kami akan lihat seperti apa kondisi keberangkatan maksudnya tempat menge-drop penumpang yang akan naik pesawat di Terminal 3 Bandara Soekarto dan ternyata memang juga sepi seperti sama dengan Terminal 2 DEF tadi dan inilah situasi Terminal 3 Bandara Soekarto atau tempat pengetribuan penumpang keberangkatan dan sudah akan berakhir di Terminal 3 Bandara Soekarto yang akan kami lintasi demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan untuk menambah informasi informasi lain untuk update PPK Indara di Jakarta terima kasih salam dari kami selamat sore menjelang petang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati